hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi kita di video kreatif kali ini teman-teman kali ini saya akan memberikan informasi lagi ya untuk teman-teman semuanya seperti di thumbnail tadi ya bagaimana cara bisa mengapa ya merbus air tanpa menggunakan kompor ya teman-teman hanya kita butuhkan bahan-bahan seperti ini ya teman-teman ini ada garpu dua ada kabel dan seperti itulah ya teman-teman bagaimana caranya ya teman-teman langsung aja kita simak Oh iya sebelum kita ke pembahasannya teman-teman saya ajak anda untuk subscribe channel ini biar channel ini terkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak ya teman-teman Oke langsung aja kita ke pembahasannya ya kali ini kita siapkan dulu kabelnya ya dan kita coba lilitkan satu kabel ini ke satu bahan ini Oke begini jalannya nah setelah dianggap kuat kita harus ambil perikatnya seperti ini ya perikat kabel kita lilitkan usahakan semua tertutup ya teman-teman agar tidak menyembuhkan harus ya seperti itu teman-teman usahakan segitu teman-teman Oke kali ini kita coba lagi yang satunya kita putar-putar biar tidak lepas dan kita lilit lagi ya teman-teman oke seperti itu ya teman-teman nah terus bagaimana caranya sekarang kita siapkan bahan ini saya pakai kardus ya untuk membuat sesuatu ya agar dia tidak saling menyentuh ya sepertinya teman-teman kita buat seperti ini nah kira-kira begitu ya seperti itu ya oke kita satukan ya teman-teman biar tidak lepas nah kita lingkar seperti ini lingkar seperti ini biar tidak lepas ya teman-teman diusahakan ya lubang ini dengan ini tidak menyentuh ya teman-teman ada pembatas seperti kardus ini ya seperti itu teman-teman nah bagaimana cara kerjanya oke sekarang kita siapkan airnya ya oke nah ini dia bahannya kita akan mendidikan air tanpa menggunakan kompor ya teman-teman kita colokin ke sini nah kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman dia akan mendidih ya teman-teman kita coba dengan pengatur waktu kita coba berapa menit dia akan mendidih lihat teman-teman nah hanya beberapa menit saja ya air yang di dalam gelas langsung mendidih ya teman-teman oke nah seperti itu teman-teman hanya beberapa menit saja beberapa detik saja air yang di dalam gelas sudah mendidih ya teman-teman nah seperti itu teman-teman ya cara kerjanya tanpa menggunakan kompor kita sudah menghasilkan air panas yang siap dipakai tapi saya harap teman-teman tidak mencobanya karena ini sangat berbahaya dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional saja ya teman-teman yang sudah terarti dan sudah biasa melakukan oke see you next time terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati